Ehm, well, Januari 2022, ya, Januari 2022, gue lagi di kamar gue, dan lagi tidur sama istri gue, obviously, want to make that clear. Ehm, dan tiba-tiba anak gue masuk, dan ketika anak gue masuk, gue kayak ditendang dari tempat tidur gue, dan gue akhirnya nyoba tidur lagi, tapi gak bisa, dan gue akhirnya ke ruang tamu, dan di kamar tamu, itu gue mempersiapkan, kita ada sofabet, kita mempersiapkan si sofabet tersebut, dan selama perjalanan itu, perjalanan panjang, lagu Januari dari Glenn Bradley, itu stuck di kepala gue, muter terus, muter, 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 muter terus. Ehm, dan ketika gue udah mau siap tidur pun, bolak-balik, bolak-balik, tipikal lah ya, kalau misalnya gak bisa tidur, ngeliat kiri, ngeliat kanan, ngeliat atap, sampai, dan tetep gak bisa tidur. Dan lagu itu makin lama, makin keras, makin kenceng. Di hati gue, akhirnya gue mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan, ngantuk nih pengen tidur, ini kenapa sih lagu Glenn Bradley itu terus terngiang-ngiang di kepala gue. Dan di hati gue, kayak ada sebuah gerakan kecil mungkin, atau suara kecil, dari hati nurani misalnya, atau dari suara Tuhan, bikinin film soal Bung Glenn Bradley. And that was the start. Januari 2022, dan gue bersyukur banget, hari ini kita bisa mengadakan press jacket, dan sebentar lagi kita bakal syuting. So, ini adalah momen yang sangat luar biasa banget buat gue. Tumpuk tangan dong. Wow.